Om Swastiastu, Sahabat Bali Taman Sekar Selamat datang di Bali Taman Sekar Channel Channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda Sahabat Bali Taman Sekar dimanapun berada Dalam video ini kami mengunggah informasi berkenaan dengan rencana Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Mengui Pasca konsultasi publik tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 Yang telah dilaksanakan tim persiapan pengadaan tanah Untuk rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Mengui beberapa waktu yang lalu Informasi yang kami bagikan kali ini adalah Tentang subtahapan penetapan lokasi dan pengumuman penetapan lokasi Serta sekilas mengenai beberapa data pertanahan penting Yang harus sahabat siapkan untuk memasuki subtahap berikutnya Yaitu subtahap pelaksanaan pengadaan tanah Sahabat sekalian, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber terpercaya kami Keputusan Gubernur Bali mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah Untuk pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Mengui ini Kemungkinan besar sudah dapat diterbitkan dalam bulan Februari 2022 ini Tim persiapan pengadaan tanah Provinsi Bali dikabarkan tidak perlu lagi Melakukan konsultasi publik tahap 3 untuk warga terdampak di Kabupaten Badung Karena seperti halnya warga terdampak di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jemberana Sudah 100% warga terdampak di Badung Menyetujui lahan miliknya dijadikan ruas Jalan Tol Pada konsultasi publik tahap 1 dan tahap 2 yang lalu Jika informasi itu benar, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol ini Harus sudah diterbitkan oleh Gubernur Bali Dalam waktu paling lambat 14 hari Terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan lokasi Dari instansi yang memerlukan tanah SK penetapan lokasi tersebut akan dilengkapi dengan peta lokasi pembangunan Yang juga disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah Dalam hal ini kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Bina Marga SK penetapan lokasi itu berlaku untuk jangka waktu 3 tahun Dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun berikutnya Setelah SK penetapan lokasi diterbitkan Pemerakarsa diwajibkan mengumumkan SK itu kepada masyarakat Dengan cara ditempatkan di kantor kelurahan atau desa Kantor kecamatan dan atau kantor bupati Serta di lokasi pembangunan Penetapan lokasi juga diumumkan melalui media cetak dan atau media elektronik milik pemerintah Di tingkat provinsi dan kabupaten terdampak Ketentuan mengenai waktu penyampaian pengumuman adalah Paling lambat 2 hari sejak SK ditetapkan dan diumumkan untuk jangka waktu minimal 10 hari Sahabat sekalian di beberapa lokasi Pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dan Sumatera Pengumuman tentang penetapan lokasi ini disampaikan selama 30 hari Hal itu dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup kepada warga masyarakat terdampak Untuk menyampaikan sanggahan atas penetapan lokasi yang diterbitkan jika ada yang keberatan Warga yang keberatan dapat mengajukan keberatannya Dengan mengajukan pengaduan ke pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Apakah dengan telah diterbitkannya SK penetapan lokasi Warga terdampak segera menerima ganti kerugian? Tidak Masih ada tahap berikutnya sebelum ganti kerugian dicairkan Tahap itu adalah tahap pelaksanaan pengadaan tanah Yang terdiri dari sub-tahap inventarisasi dan identifikasi Sub-tahap penetapan peta bidang tanah dan daftar nominatif Sub-tahap penetapan nilai Sub-tahap musyawarah Dan baru sub-tahap pemberian ganti kerugian Hal ini sudah kami unggah pada video sebelumnya Hal yang sangat penting yang harus dilakukan sahabat warga terdampak Proyek tol menyongsong sub-tahapan-sub-tahapan tersebut adalah Sahabat wajib menyiapkan data fisik dan data yuridis pertanahan Yang meliputi lokasi, bentuk, luas, serta batas-batas fisik tanah Kemudian nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak Nomor, indok, kependudukan, atau identitas lainnya dari pihak yang berhak Ini biasanya tercantum pada kartu tanda penduduk Bukti penguasaan dan atau pemilikan tanah Bangunan, tanaman, dan atau benda yang berkaitan dengan tanah Ini biasanya dibuktikan dengan sertifikat Serta akte jual-beli tanah Kemudian nomor identitas bidang Ini juga ada di dalam sertifikat Atau mungkin bukti pembayaran pajak Kemudian jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah Kemudian pemilikan dan atau penguasaan tanah Bangunan dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah Ini bisa jadi terjadi karena pemilik tanah Berbeda dengan yang pemilik bangunan Pemilik tanah mengontrakkan lahannya Kemudian ada orang mengontrak, membangun rumah diatasnya Serta ruang atas dan ruang bawah tanah Ini penting sahabat Ruang atas dan ruang bawah tanah ini Jika sahabat mengetahui Siapa tahu ada harta karun di dalamnya Seluruh data ini sangat diperlukan pada saat Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Satgas A maupun Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Satgas B melakukan tugasnya nanti Data ini akan menjadi landasan Dalam penetapan nilai ganti kerugian Jadi Satgas A dan Satgas B akan mendata ini Yaitu data fisik Kemudian data yuridis ini didata Melakukan pengukuran di lapangan Menetapkan batas-batas Kemudian data ini juga akan dijadikan Dan landasan penting dalam penetapan Nilai ganti kerugian Dan disana akan dibuatkan Peta data tersebut Kemudian ditetapkan nilainya Nah Bagi sahabat yang saat ini Belum memiliki data-data tersebut Atau mungkin data tersebut Belum terkumpul Bisa mempersiapkan diri Untuk mengurus dan atau Melengkapinya Sahabat dapat berkonsultasi Dengan perbekal atau lurah Atau bahkan datang langsung Ke kantor badan pertanahan nasional terdekat Sebagaimana arahan kepala kantor BPN Tabanan Yang disampaikan pada saat beliau Memberikan pengarahan dalam konsultasi publik tahap 2 Tanggal 19 Januari 2022 Di gedung kesenian Iketut Mariut Tabanan Hal mana juga sudah kami unggah pada video sebelumnya Demikian sahabat informasi kami kali ini Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan Wawasan dan kesiapan mental fisik Dan intelektual sahabat Dalam hal mendukung mega proyek Jalan Tol Gilimanu Mengui ini Dan jangan lupa Tekan tulisan subscribe Sekarang juga sebagai dukungan atas usaha Tim kami menghadirkan informasi faktual Di tengah-tengah sahabat Terima kasih atas kebersamaan sahabat Sampai jumpa pada video kami selanjutnya Oh Santi 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 Oh